Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Waspadalah jangan buang tulang Dan bekas pembalut di tong sampah dalam rumah Sebaiknya tulang dan pembalut dibuang ke tong sampah Yang ada di luar rumah saja ya Karena sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari Dari sahabat Abu Hurairah Ia berkata bahwasannya Ia pernah membawakan pada Nabi SAW Sebuah wadah berisi air wudu Dan hajat beliau Ia membawanya Nabi SAW bertanya Siapa ini? Saya Abu Hurairah Jawabannya Beliau pun berkata Carilah beberapa buah batu Untuk penggunakan bersuci Dan jangan bawakan padaku tulang Dan kotoran Buah batu Dengan ujung bajuku Hingga aku meletakannya di samping beliau Dan aku berlalu pergi Ketika beliau selesai buang hajat Aku pun berjalan menghampiri beliau Dan bertanya Ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda Tulang dan kotoran merupakan makanan jin Keduanya termasuk makanan jin Aku pernah didatangi rombongan utusan jin Dari Nasibin Dan mereka adalah sebaik-baik jin Mereka meminta bekal kepadaku Lalu aku berdoa kepada Allah Untuk mereka Agar tidaklah mereka Melewati tulang dan kotoran Melainkan mereka Mendapatkannya sebagai makanan Hadis Riwayat Bukhori Nomor 3860 Dari riwayat di atas Kita bisa mengetahui Bahwa tulang merupakan Salah satu makanan jin Jadi sepatutnya Jangan membuang bekas tulang Di dalam rumah kita Buang saja di tong sampah luar rumah Bukan hanya satu hadis di atas Namun ada banyak hadis yang mengatakan Bahwa tulang adalah makanan jin Di antaranya adalah sebagai berikut Janganlah kalian beristinjak Membersihkan kotoran pada tubur Dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang Karena keduanya merupakan Bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin Habis Riwayat Tirmiti Selain bekas tulang Yang sebaiknya Tidak dibuang di dalam rumah Bekas pembalut pun Karena pembalut bekas yang menyerap darah haid Yang termasuk kotoran Kebayang ya Bau amis Darah haid Bisa mengundang bangsa jin Untuk masuk ke dalam rumah kita Sebagai mengabau ikan Mengundang kucing Masuk ke dapur Jadi Jangan lagi buang tulang Dan bekas pembalut Di tong sampah Dalam rumah ya Karena selain mengundang setan dan jin juga Bisa mengundang kehadiran binatang Yang menjijikan Seperti lalat hijau Dan tikus-tikus masuk ke dalam rumah Apalagi jika sampai lupa buang Lalu banyak pelatung Dimengarikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih